DPR di sini, maju, maju, Ketua DPR kasih turun Ketua DPR, maju, maju kawan-kawan. Ingat, hari ini kami menaksanakan aktivitas kami dalam rangka, dalam rangka kesejahteraan petani. Jadi, hadirkan di hadapan kami, hadirkan di hadapan kami, hadirkan di hadapan kami. Semua, semua, dengan saya, semua barisan DPR, jangan terperbukasi, jangan sampai menyusup masalah barisan kita. Anggol TPR yang terhormat, Bapak lebih paham hari ini tanggal apa dan hari apa. Suruh mundurin, suruh mundurin, suruh mundurin. Suruh mundurin, itu bukan, bagaimana DPR, suruh mundur. Suruh mundurin, tak apa yang luas, tak apa yang luas. Eh, polisi, ambil itu, ambil itu, ambil itu, ambil itu. Ambil, ambil, ambil. Ambil itu. Ambil, ambil, ambil. Propokasi itu, berada. Eh, polisi, ambil itu. Tak apa yang luas, isi wanita. Ambil itu. Propokasi itu. Ambil itu. Saya harap, biar kemana-mana. Oke, teman-teman. Tengah, ini untuk propagasi itu. Oke, tengah, tengah. Hari ini, setelah kegiatan ini, ketika DPR tidak merespon aktivitas kami, ingat, kami akan menerunkan petani yang ganti. Kesejahteraan petani hari ini, tidak diberikan, akan diberorasi sampai saat ini. Antona DPRD, khususnya ketua dengan birokrasinya, tolong panggil ketua DPR-mu, tolong melakukan tugasmu, jangan pergi di sini, menawar niat melakukan hal-hal yang kalian tidak inginkan. Tapi, ketika kami dihalangi karena alasan yang tidak jelas, maka ingat, DPR kami hancurkan. Saya tidak memprovokasi, tapi memang inilah benuk-benuk besar. Hanya mempentingkan. Tidak ada kesetaraan petani. Siapa yang bilang angka petani di sumber paling tinggi? Tidak ada. Siapa yang bilang sekarang kakau di sumber tinggi? Tidak ada. Karena kami anggap bahwa prestasi menurut. Sebab, kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Ini perlu kita pahami. Terlalu apasitas, masa timbol PP dan polres ini, kalau ini hanya didetir dan hanya tersenyum. Tidak ada. Saya lalu apasitas apa? Buhu, apa kalau tidak punya keluarga berani? Betul. Jadi, tidak akan pernah menganggap, bapak-bapak komunisian yang sempurna mitra, apa palsu membunguh tidak mungkin. Jadi, saya harap ini bisa diberitakan bentuk kekecewaan dan bentuk mengecap DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang tidak masuk kantor hari sering. Itu bisa dicatat. Dan kami besok akan melakukan audiensi, bisa dicatat media besok sampai hari Rabu, dengan cara yang baik, dengan cara yang kooperatif. Kalau anggota DPRD kami tidak temukan lagi besok, kami akan mencatat kebanyan dan mengangkat media bahwa memang selama tiga hari betul-betul anggota DPRD tidak masuk. Kalau memang perjalanan nilis, kami minta buktinya kami punya hak melalui komisi informasi publik. Kalau itu tidak diberikan kepada kami terkait daftar nama-nama yang berjalan nilis, kami akan melaporkan hal tersebut keombusan. Masa banyak beraya di keadaan depan mengawal proses hukum terkait pengendalian buku palsu yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Betul! Ketak terpikasan tinggi untuk kemudian melaporkan kasus ini. Bersambung terpikasan tinggi untuk kemudian melaporkan kasus ini. saya sekarang ini masih menjawab sebaik jaya tepat-tepat jadi saya kata-kata persoan pertanian Anda dilakukan saya di panggung juga saya boleh dilakukan bahwa saya minta anak-anak sehari ini mungkin aku berada kenapa? karena yang pertama kebiasaan saya saya katakan tadi, saya di panggung anak-anak di belakang kebiasaan pertanian bolehkah di tempat ini? bagaimana kebiasaan pertanian masyarakat? kita coba nangis kembali sekarang, mau memasuki lagi bahwa pembang hari ini, dan kebiasaan saya kita ini selalu bekerja di info saya potong apa tanggapan Bapak terkait ke anggota DPR yang tidak ada saat di kantor sekarang tanggapan Bapak? media catat? yang pertama bahwa saya kemandana atau kemandanaan daerah mana anggota DPR lain Pak? mana yang anggota ke luar perjalanan dinas atau aktivitas lain perjalanan semuanya semuanya ketua DPR juga betul ini Pak harus bisa yakin kayak gini Pak tidak maksud saya saya mau mendengar persentase dari Bapak terkait anggota DPR yang tidak ada di sini